mendokumentasikan perjalanan JPL jalur perlintasan langsung sebidang nomor 40 peta Surabaya Sidoarjo dari 2022 masih aktif mengamankan perjalanan kereta api sampai ditutup tahun 2024 terdiri dari tiga episode episode kedua di tahun 2023 JPL 40 mulai kena imbas pembangunan Frontex Sidoarjo Surabaya dan pembangunan Playover Aloha masih aktif menjalankan mengamankan perjalanan kereta api meski dalam raya Juanda Surabaya sudah ditutup total di episode ketiga di tahun 2024 kita melihat JPL 40 sudah tidak diaktifkan sudah tidak ada penjaga dan tanda pelang JPL 40 telah dilepas untuk pemerintah ikan kondisi BCL 40 pada 11 Maret 2023 di mana pembangunan Frontex dan Playover sudah semakin terlihat dampaknya terhadap BCL 40 di sini nanti kita juga akan melihat BCL 40 mengamankan perjalanan kereta ketel dari arah selatan atau dari di arah malam menuju Surabaya kereta api ketel adalah kereta api mengangkutan barang yang mengangkut bahan-bahan cair seperti bahan bakar minyak dan bi-bika atau bahan bakar khusus kita akan menuju ke arah Frontex sambil menuju ke depan sambil menuju kedatangan kereta ketel sejak tahun 2010 sejak tahun 2010 semua kereta ketel menggunakan penomerang format kemudian kemudian diikuti 2 digit menandakan muatan maksimum dalam ton dan 2 digit menandakan tahun pembuatan dan 2 atau 3 digit menandakan nomor urut administrasi gerbong contohnya GK30 6501 artinya gerbong ketel muatan maksimum 30 ton dan mulai operasi tahun 1965 ini kereta ketel telah lewat di depan kita dan salah satunya ada yang berkode GK30 77 51 artinya matanya 3 ton mulai operasi tahun 1977 dan secara administrasi nomor urutnya 51 3 Visi Viji Viji 40 di arah utara dan selatan di frontit Dan nanti dari atas dilintasi flyover Pengangkutan BBM dan BPK di Jawa meliputi 5 relasi Dan di Sumatera ada 2 relasi Di Sumatera Utara maksudnya itu 2 relasi Dan di Sumatera Selatan 3 relasi Untuk relasi di Jawa antara lain KK KA-BBM Tegas Maos Dengan jarak tempoh 134 km Terus KA-BBM Cilacap Revulu Dengan jarak tempoh 163 km Dan KA-BBM Revulu Madiun Revulu sejauh 163 km Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!